Udah puasa dan lebaran juga ntar lagi loh. Oke, tiba-tiba Romadon ya Pak Mirsa. Dan juga, aku setuju dengan kata Hervisa nih, walaupun ibu hamil, ibu menyusui itu tidak berpuasa, tetapi rasa-rasanya juga puasa ya dong, harus mempersiapkan sahur ya kan. Pada saat keluarganya makan, sebenarnya dia kan juga kadang-kadang suka ikut mendukung juga, apalagi jika anak-anaknya sedang belajar berpuasa. Buka, makan juga sama semangat. Eh, tapi kadang-kadang aku salah fokus loh sama keluarga ini. Ini kan sudah mempunyai tiga orang anak ya, Riki sama Hervisa. Artinya, Mbak Dona ini yang mukanya masih muda banget, cucunya udah tiga ya. Habis ini kita tanya sama Dona Harun ya, apa rahasianya ya. Tapi senang banget melihat mereka berdua tuh, walaupun sudah tiga anak, dia sangat mesra ya, seperti pasangan yang baru saja menikah. Oh, betul sekali. Nah, Din ya, yang kita juga mungkin senang sekali dengan pasangan ini, yang baru saja menikah sebenarnya tanggal 5 Mei 2018. Ini pernikahannya di Butan, resepsinya juga cukup meriah, dilaksanakan di dua kota. Nah, sekarang ini lagi mesra-mesraannya banget, tidak saja ditunjukkan pada saat kita kalau ketemu langsung, tapi juga di sosial medianya. Di postingannya ya. Dan Nadine juga mengatakan, dia siap kok menerima berbagai komentar dari netizen terkait kemesraannya dengan sang suara. Oh, Nadine kok udah biasa dikritik. Waktu tahun berapa tahun yang lalu juga kan? Ya, lebih banyak kata-kata kiasan, ya lebih kayak gitu. Betapa serunya ketika mendapatkan dukungan dari pasangan, namun rupanya hobi menulis ini bukan baru dimulai oleh Nadine. Dirinya mengaku, hobi menulis yang ia geluti ini sudah lama dilakukannya. Bahkan putri Indonesia tahun 2005 ini, merasa kalau kesamaan hobi menulis adalah salah satu alasan bagi dirinya dan Dimas bisa menjalin hubungan. Aku dari dulu memang suka menulis. Aku yakin mungkin perempuan lebih sering menulis ya, karena kan emosional ya perempuan gitu. Tapi ya laki-laki juga punya cara sendiri gitu. Salah satunya kayak Dimas pun dia suka menulis, karena kan dia juga seneng nyanyi, suka dia punya band, dan dia menulis juga kata-kata. Jadi ya itu yang membuat kita bisa jalan bareng kali ya. Sama-sama romantis melalui kata-kata, membuat Nadine dan Dimas sering berkirim surat. Lewat surat-surat romantisnya ini, Dimas pun berhasil menarik hati wanita kelahiran Jerman 34 tahun lalu itu. Bahkan terkadang, Nadine kerap kali membocorkan rahasia romantis ala Nadine dan Dimas untuk menambah bumbu-bumbu cinta dalam rumah tangga. Kira-kira apa ya rahasianya? Kita tuh ngerayain hari jadi kita sih tiap bulan ya. Jadi ya sebelum menikah ya, aku sempat kasih surat, begitu juga sebaliknya lah. Emang kita menikmati momen kita pacaran, momen kita menikah, dan menghargai tiap momen itu, karena itulah bumbu-bumbu cinta. Berdua kita, kali kasih surat, kalau tiap bulan, okosnya mahal ya. Memang bersama suami, memang tak semuanya duga Nadine di Instagram miliknya. Namun rupanya, ada warganet yang suka merasa iri dengan kemeseran model cantik ini dengan suami. Bukannya Risi, Nadine justru mempersilahkan pembacanya untuk penilai dan tak akan mengambil pusing soal itu. Ia pun terkesan sangat siap untuk dikomentari dan diberi saran oleh warganet. Bagi pokoknya, apa yang kita tuangkan di Instagram, itu terserah kalian menilai seperti apa. Karena apapun yang udah tertuang di sosial media, itu artinya udah punya orang banyak. Kita gak bisa. Makanya kita lebih baik jangan terlalu menaruh yang bersifat inti, intimate banget, atau yang bener-bener privacy. Kenapa? Karena, harus udah tahu ya, memang taruh di Instagram, atau taruh di sosial media, itu artinya dibaca semua orang, dan siap untuk menerima apapun masukkan itu. Tak semuanya dilakukan bersama sang suami. Rupanya, ada hobi yang dilakukan Nadine di luar kebersamaan dengan Dimas selama ini. Iya, traveling adalah suatu hal yang membuat darah cantik ini menikmati hidupnya. Namun setelah menikah, kakak dari si kembar, Marsil dan Misha, Chandra Winata itu mulai mengurangi kegiatan outdoornya itu. Kira-kira kenapa ya pemirsa Insef? Traveling masih, tapi tidak kayak dulu ya mungkin gak, cuma weekend doang pulang, habis itu Senin jalan lagi. Kalau sekarang kan, karena kan udah punya keluarga, aku tahu yang mana harus diperitaskan dulu, karena aku juga gak mungkin, tiba-tiba aku pergi, bukan minta izin ya, izin Dimas gak pernah melarang gitu, tapi aku ingin menikmati momen-momen ini, masa ini aku berkeluargang, busuin rumah gitu. Itu nikmatnya sebuah keputusan, kita hargai keputusan kita.